Upaya meningkatkan gemar membaca di kalangan siswa, pemerintah daerah Bongkasa kembali menggelar gerakan Bongkasa Membaca. Bertempat di SMP Negeri Empat Abian, Semal, Badung, lomba digelar khusus untuk siswa sekolah dasar, dimaksudkan meningkatkan minat membaca dan menulis di kalangan siswa. Selain lomba membaca juga digelar lomba mengarang, lomba cerpen, lomba mesatua Bali, cerdas tangkas, dan lomba bercerita. Sebagai bentuk apresiasi, dalam kesempatan ini juga diserahkan sejumlah hadiah kepada para pemenang lomba. Salah satu upaya untuk meningkatkan minat baca di kalangan siswa, mengingat belakangan ini minat baca di kalangan siswa sangat menurun. Didukung Perbekal dan BPD Bongkasa. Untuk menunjang gerakan Bongkasa Membaca ini, ke depan juga akan dibangun taman baca dan perpusakaan anak-anak. Kami juga akan membuat kepala seru satu tempat perpusakaan di kantor Belanda Saman menjadi media senternya. Kemudian media senternya di desa itu akan membuat unit-unit di masing-masing Bali Banya. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Perbekal tadi terkait dengan pengembangan ke depan, kita tidak hanya menunggu apa yang dibaca oleh anak-anak tanpa disediakan, berhenti perangkat yang jelas, sehingga perpustakaan akan segera kami perbanyak. Seperti diketahui, minat baca dari masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah. Menurut data dari The Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, budaya membaca masyarakat Indonesia berada di peringkat ke-52 di Asia. Sementara dari catatan UNESCO tahun 2012, anak-anak Eropa dalam setahun rata-rata menghabiskan 25 buku, sedangkan anak di Indonesia dari seribu anak, hanya satu anak yang menghabiskan satu buku dalam setahun. Dari Abian Semal, Badung, Bonejaya, Ainyus melaporkan.